Proyek renovasi rumah satu lantai dijadikan dua lantai, sahabat PU. Kembali dipercayakan kepada kami, Nugro OPU dan tim. Ini gambar existingnya, dengan satu karpot, ada taman di depan, dua kamar, kemudian satu ruang tamu atau ruang keluarga, dengan toilet, dapur, dan ini area terbuka. Berada di lahan huk. Ini kami rombak, kemudian kami desain. Kami desain hingga jadi seperti ini nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Halo, sahabat PU kembali di channel Nugro OPU. Saya sedang berada di Depok. Proyek renovasi rumah satu lantai dijadikan dua lantai, sahabat PU. Kembali dipercayakan kepada kami, Nugro OPU dan tim. Oleh bagian dari sahabat PU semua. Kemudian, existing atau rumah asli dari proyek ini adalah seperti ini. Kemudian kami melakukan penyuntikan-penyuntikan fondasi dan juga kolom-kolom yang tentu dipersiapkan strukturalnya untuk kuat menahan beban rumah dua lantai. Karena struktur awal itu hanya diperuntukkan untuk konstruksi rumah satu lantai atau hanya struktur-struktur praktis saja, sahabat PU. Untuk kesekian kalinya, lokasi proyek kita ini ada di lahan Huk. Sering banget ya, sahabat PU. Saya mendapat proyek di lahan Huk seperti ini. Jadi, ada dua tampak. Ini muka satunya, kemudian ada satu muka lagi di arah sini. Jadi, kalau bikin rumah di lahan Huk, itu bisa bikin pintu di sini, bisa bikin pintu maupun jendela juga di sebelah sini. Sahabat PU. Kemudian, pada saat pengambilan video ini, baru saja selesai hujan, sahabat PU. Karena ini sudah memasuki tahun 2023. Di bulan Januari ini, intensitas hujan cukup intensif, sahabat PU. Jadi, sedikit menjadi kendala bagi kami dalam melakukan proses renovasi ini, sahabat PU. Dan itu kami juga mengadakan terpal seperti ini ya. Ini tukang-tukang melakukan perakitan besi, bisa di bawahnya. Kemudian, kami juga sudah membuat beda yang bekerja. Ini beda yang bekerjanya, sahabat PU. Atapnya pakai atap sepandek, kemudian ditutup dengan triplek 4 mili, sahabat PU. Kemudian rangkanya di dalam pakai kayu-kayu kaso. Untuk istirahat pekerja. Karena full. Rumah yang sedang kita renovasi ini, kita bongkar total. Apalagi, ini untuk atapnya, sudah selesai kita bongkar, sahabat PU. Bongkarannya ada di sini. Ini bongkaran kuda-kuda bajaringan rumah existing. Atap awalnya, dia bentuknya pelana, dia miring ke depan dan miring ke belakang, sahabat PU. Kemudian dengan atap genteng keramik. Nah, ini kuda-kudanya. Ini bentuk kuda-kuda sempurna ya. Jadi, kuda-kuda ini dipastikan adalah rangka atap. Namun rangka atap itu belum tentu kuda-kuda. Kalau ini jelas, dia berbentuk kuda-kuda atap. Bongkaran-bongkaran yang lain, seperti rangka-rangka plafon, yang juga kami kumpulkan di sini. Ini pipa 4-in existing, sahabat PU. Ini juga kita bongkar. Kemudian existing dari atapnya itu juga sudah pakai aluminum foil. Ini bongkarannya, sahabat PU. Kemudian, kita juga sudah merencanakan terkait pengembangan dari proyek ini, sahabat PU. Ada pun dena existingnya adalah ini. Kita berada di luas tanah 7,6 meter, dikali dengan 11 meter, seperti itu. Ini gambar existingnya. Dengan satu karpot, ada taman di depan, dua kamar. Kemudian satu ruang tamu atau ruang keluarga, dengan toilet, dapur, dan ini area terbuka. Berada di lahan huk. Ini kami rombak, kemudian kami desain. Kami desain hingga jadi seperti ini nantinya. Yang lantai satu, itu tetap ada satu karpot, namun nanti ada akses perjalanan kaki di sini. Tamannya tetap. Ruang tamunya menjadi lebih lebar, karena kita fullkan lahannya ke sisi sebelah kanan saya. Kemudian, ada ruang serba guna di sini. Ini bisa dipakai untuk ruang kerja, bahkan untuk kamar pun bisa, sahabat PU. Kemudian tangganya bentuknya letter L, tangganya bentuknya letter L. Kemudian di belakang ada dapur yang tentu lebih besar, ada pintu dari samping. Karena ini huk ya, jadi bisa diakses dari sini dan juga dari sini. Pintu sampingnya langsung tembus ke dapur. Kemudian ada toilet, toilet dulunya di sebelah sini, kita pindah ke sisi kiri. Dan ruang terbuka yang memang sudah ada, kita tetap jadikan ruang cuci jemur. Ya, sahabat PU. Oke, ini lantai satunya. Kemudian lantai duanya seperti ini. Oh, sorry. Ini masih strukturalnya ya. Ini strukturalnya, kami ada beberapa memanfaatkan sloof existing. Kemudian ada juga sloof-sloof tambahan yang warna kuning. Ini adalah sloof-sloof tambahan. Ada yang sloof 1530, ada yang sloof 20x40, sahabat PU. Tentu sudah melalui proses estimasi dari tim Nuklum OPU. Kemudian kita menginjak ke denah lantai duanya. Jadi, karpot yang ada di bawah tadi ini ditutup. Kemudian ini pakai kanopi existing. Awalnya memang sudah ada kanopinya rumah ini, sahabat PU. Nanti kita akan pakai lagi, karena ini proyek renovasi. Kemudian di lantai dua ini, begitu naik dari tanggal lantai satu, langsung ketemu ruang keluarga. Kemudian ada tiga kamar di sini. Ada kamar utama, paling depan, kamar anak. Kemudian ada kamar anak dua. Dengan satu kamar mandi yang bisa dipakai oleh penghuni dari tiga kamar ini, sahabat PU. Kemudian untuk atapnya, bentuk atapnya nanti tetap seperti existing. Dia pelana, miring ke depan dan miring ke belakang. Pada bagian belakang ini ada untuk tandon air. Berikut juga difungsikan sebagai dak talang. Begitu juga di bagian depan. Ini juga ada dak talangnya, sahabat PU. Oke. Ini bedeng pekerjanya. Dan ini progres yang sedang berlangsung, sahabat PU. Progres yang sedang berlangsung saat ini adalah proses pembersihan balok. Nantinya kami mau melakukan pengedakan dengan dua jenis plat dak, yaitu plat dak konvensional dan juga plat dak pondek. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Sahabat PU tetap semangat membangun. Doakan proyek ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!